Terima kasih. 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 negara berdaulat. Okey. Soalan ini sebenarnya ada triki tau. Tengok ah. Dia cakap nyatakan dua ciri negara berdaulat. Jadi kalau di sini contohlah di sini kamu pilih pemerintahan dengan sempadan. So maknanya dekat soalan B kamu kena curai ciri-ciri negara berdaulat tu berdasarkan ini. Contoh macam sini kamu letak pemerintahan. Jadi di sini curaikan ciri-ciri berdasarkan aspek pemerintahan. Jangan ambil yang selain kamu dah tulis di sini. Contohnya di sini kamu letak pemerintahan atau sempadan maka di sini hurailah yang berkaitan dengan ciri sempadan dengan pemerintahan. Kalau ambil ciri perundangan dengan rakyat ini kira salah sudah sebab dia cakap berdasarkan jawaban 3A. Jadi kamu kena hati-hatilah. Okey. Kita tengok skemanya. Yang pertama apa sini. Berdasarkan jawaban 3A. Di sini inilah contoh huraian ciri negara berdaulat. Yang pertama menjaga kestabilan politik, ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan ekonomi. Kedua pemerintahan teratur. Ketiga mengamalkan sistem raja berpelembagaan dan demokrasi berparlimen. Keempat ketua negara yang dipertuan agung. Kelima ketua kerajaan perdana menteri. So kalau kita tengok yang ini, yang ini merujuk kepada ciri-ciri dari segi pemerintahan. Jadi kalau kamu jawab di 3A itu, 3A satu pemerintahan, inilah huraian untuk dari segi pemerintahan. Okey. Kita pergi lagi sini. Okey. Di sini garis pemisah antara negeri atau negara. Berkongsi sempadan diiktiraf PDB, PDB Persatuan Bangsa Bersatu, penetapan sempadan memudahkan urusan. So kalau dekat, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah huraian untuk ciri sempadan. So kalau dekat 3A, kamu jawab ada jawab sempadan, inilah huraian untuk sempadan. Pena hati-hati lah. Seterusnya, asas peraturan negara. Seterusnya, fakta 10, asas peraturan negara melihara kesejahteraan, minta-minta adilan, melindungi lakiat. Jadi kalau kita nampak peraturan ini, kita tahu di sini ini ialah huraian untuk undang-undang. Tapi kita tahu undang-undang ini berperanan sebagai peraturan negara. Satu, kemudian tujuannya, ini tiga nih tujuannya. Pertama, melihara kesejahteraan. Kedua, menjamin keadilan. Ketiga, melindungi rakyat. Jadi kalau kamu diundang-undang dekat 3A, hurailah untuk undang-undang. Kemudian seterusnya, penduduk di sebuah negara terikat kepada undang-undang atau peraturan terdiri daripada pelbagai kaum agama dan adat resam disatukan melalui bahasa dan budaya rukun negara dan identitas nasional. So, kalau kita tengok daripada ini, yang fakta pertama ni, yang ini. Sorry, ini. Ini penduduk ni. Bila saya sebut penduduk, maksudnya ini adalah huraian untuk ciri-ciri dari segi rakyat lah. Jadi kalau kamu ada jawab rakyat dekat soalan A, surailah untuk rakyat. Pastikan dia selarilah dengan jawaban kamu di E. Boleh faham kah? Boleh. Jadi hati-hati lah. So, contoh sini kalau kamu jawab pemerintahan sempadan, tapi isi kamu huraian undang-undang sama rakyat. Akhirah salah, sudah kira los, sudah di empat markah. So, dia tak sama dengan yang ini di sini, kamu jawab. Okey. Kita perlu mempertahankan kedaulatan negara. Jelaskan. So, ini soalan kebat. Empat markah kita tahu kalau soalan SIM yang soalan kebat. Jadi di sini kalau ini dia cakap kita perlu mempertahankan kedaulatan negara. Jelaskan. Kamu boleh cerita faktor, kenapa kita perlu mempertahankan kedaulatan negara. Macam sebabnya lah. Kedua, kita boleh cerita juga apa kebaikannya kalau kita mempertahankan kedaulatan negara. Okey. So, ini adalah contoh skemanya. Okey, inilah. Ini kalau kita tengok skemanya di sini ni, ini lebih kepada kelebihan mempertahankan kedaulatan negara. Yang pertama, contohnya politik yang stabil, tiada perbalahan antara politik. Yang kedua, negara aman, lakiat hidup harmoni, tiada huru-hara, kehidupan sejahtera, ekonomi negara maju dan mantap, menarik pelabur asing, mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, negara menjadi maju, kualiti hidup meningkat. So, bolehlah kalau kamu tengok kita lihatlah sini contohnya. Kita perlu mempertahankan kedaulatan negara. Jelaskan. Jadi, kamu boleh setiap jawaban kamu dengan, pada pendapat saya, kita perlu mempertahankan kedaulatan negara agar politik negara stabil. Kesannya, negara akan berada dalam keadaan yang aman dan lakiat hidup harmoni. Seterusnya, kehidupan, ekonomi negara juga akan menjadi maju dan mantap. Maksudnya, kita dapat menarik pelabur asing untuk melabur di negara kita. Di samping itu, apabila rakyat mengekalkan kedaulatan negara, kita banyak peluang pekerjaan yang dapat dihidupkan. Impaknya, taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan kerana rakyat boleh mendapatkan pekerjaan dan menjana pendapatan. Begitulah contohnya. Senangnya ini? Bukannya susah pun. Itulah soalan tiga. Soalan empat. Idea pembentukan Malaysia dikemukakan pada akhir abad ke-19 yang melibatkan British dan penduduk keempatan. So, kalau kita tengok di sini, pembentukan Malaysia daripada ayat kongsangan ini, dia cakap, highlight sini pembentukan Malaysia. So, kamu, biasanya dia akan tanya soalan empat, dia akan berkisar tentang pembentukan Malaysia lah, bab pembentukan Malaysia. Kita tengok. Nama ke, eh, namakan dua pegawai British yang mencadangkan penubuhan Malaysia. Okey. Bila dia suruh bagi nama orang, dia suruh menamakan nama-nama tokoh ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam bab sejarah ini, pastikan satu kamu punya ejaan itu mesti betul. Kalau ejaan kamu salah itu, dia tak ada markalah. Sebab dia kan nama. Contoh macam kita pun, kalau orang eja nama kita salah, kita marah. Jadi, begitulah juga kita menjawab eksam, janganlah salah eja nama orang. Eja betul-betul. Okey, contoh. Ini jawapannya. Okey, so ini adalah contoh-contoh jawapannya yang kamu boleh tengoklah di sini. Kamu boleh juga nyatakan dia punya nama dengan jawatannya sekalilah. Jadi, nampaklah kalau kamu itu, kalau peliksa baca pun dia tahu, oh, budak ini dia memang tahu siapa yang terlibat. So, contohnya kalau Lord Bresy, dia ni siapa? Dia ni pengarah syarikat berpihagam Buamia Utara. Selepasnya, Sir Malcolm MacDonald, Governor General British di Eti. Kemudian, Sir Gerald Templer, Kesuruh Jaya Tinggi British di Tanah Melayu. Kemudian, Sir Geoffroy Tory, Kesuruh Jaya Tinggi British di Pesekutuan Tanah Melayu. So, soalan minta dua, kamu pilihlah mana-mana dua ni, dapatlah dua markah. Seterusnya, mengapakah pegawai-pegawai British tersebut menyokong penubuhan Malaysia? Maksudnya, kamu kena cerita lah, bagi sebab kenapa, apa sebab-sebab pegawai British tu menyokong penubuhan Malaysia. So, sini empat markah, bagilah dua fakta, dua huraian. Paling bagus, tiga fakta, tiga huraian. Ataupun dua fakta, dua huraian, dua contoh pun boleh juga. Dari kamu lah. Okay, tengok. Ini adalah contoh. Sorry. Yang pertama, diorang menyokong sebab boleh jadi tanah jajahan yang besar. Kemudian, untuk kepentingan ekonomi British. Terusnya, membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Keempat, ancaman dekolonisasi ataupun proses kearah berkerajaan sendiri. Kelima, mengukurkan keselamatan dan pertahanan. Kenam, benteng menghadapi ancaman komunis. Ketujuh, mewujudkan pasaran luas. Kelapan, mengatasi masalah keuangan sepuluh-sepuluh dunia kedua. Ini adalah contoh-contoh faktor-fakturnya. Jadi, di mana-mana empat. Dapatlah empat markah. Dan paksih. Oke, kemudian paksih. Apakah manfaat yang dinikmati oleh rakyat hasil daripada penuntukan Malaysia? Oke, soalan ini dia punya keyword sini apakah. So, macam kalau dia tanya apakah pun, kalau macam SPM kita kena urailah. Macam kalau PP3 dulu, soalnya kalau dia tanya apakah kita bagi fakta saja kan. Tapi kalau SPM, kalau dia soalan ini apakah kita kena bagi uraian juga. Jadi, ini apakah manfaat yang dinikmati oleh rakyat hasil daripada penuntukan Malaysia? So, kita ceritalah daripada penuntukan Malaysia ini apa yang rakyat dapat. Apa kebaikan yang rakyat dapat. So, empat markah macam biasalah bagi fakta, uraian, contoh pun boleh. Jadi, di sini contohlah pertama keselamatan negara terjamin. Ancaman komunis dapat diatasi. Ancaman komunis dapat diatasi, perairan negara selamat, perkembangan ekonomi, perkayaan negara dikongsi bersama, pasaran lagi luas, kebangunan wilayah kawasan kedalaman, pelbagai budaya. So, ini contoh-contohnya mana-mana jawaban masalah, kalau ada jawaban sendiri pun boleh. Jadi, kalau sekiranya jawaban kamu itu menepati, maka bolehlah dapat empat markah. So, itu selesai untuk bagian E. Setakatnya ada soalan kah? Sebelum kita pergi bagian B. Faham juga? Faham, Wanyi. Yang lain? Kita pergilah bagian B. Kalau laju, kesetawa. So, bagian B kita tahu ada 5 soalan, pilihlah 3. 60 markah. So, okay. Kita pergi soalan 5. So, soalan 5. Bagasan Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu bagi menggantikan pentadbiran cinta British BMA. So, ini dia punya rangsangan. So, dia tengoklah sini Malayan Union. Kalau Malayan Union ni, anda ada lainlah, dia cerita dekat bab 4, tingkatan 4. Kamu boleh buka bab tu. So, eh. Jelaskan latar belakang penubuhan Malayan Union 4 markah. So, ini jelaskan kamu kena terangkan lah, macam mana Malayan Union ni boleh ditubuhkan. So, ini dia punya ni lah. Ini dia punya cerita. Jadi, masa tu ada unit perancang ekonomi ni, dia diketuai oleh Major General Ralph Homne ni, dia dibagi tugas untuk merangkap satu bentuk pentadbiran baru di Tanah Melayu, sama-satukan British. Sama-satukan Jepun kan sudah tak menjaja negara kita, British lagi ambil alih balik. So, dia ni suruh merangkap pentadbiran baru lagi lah. Jadi, pentadbiran yang dia rangkap tu dikenali sebagai Malayan Union. Kemudian, Setiausaha Tanah Jajan British ni, George Henry Hall ni, dia membentangkan rancangan ini di Parlimen British pada 10 Oktober 1945. Kemudian, dia diisytiarkan dalam wartak kerajaan dan dikenali sebagai kertas putih 6274. Jadi, masa tu British akan mengambil alih perubuhan tanah Melayu, kemudian menubuhkan sebuah pentadbiran berpusat di bawah jajahan British. Kalau tak salah, soalan ni pasal MU ni pun ada juga dalam trial Johor hari itu aku bensang. So, kamu boleh jatlah tengok-tengok soalan MU ni. So, macam biasa je. Tadi dia suruh jelaskan latar belakang kan. So, bila kamu mau cerita satu kronologi, walaupun soalan tu empat markah, paling bagus. Kamu mau cerita lah dia daripada awal sampai habis. Sebab kita macam mau bagi kronologi. Jadi, nampak lejek jalan ceritanya tu macam mana daripada awal sampai latar belakang habis. Kalau soalan kronologi, walaupun dia empat markah, kalau paling bagus, kamu cerita lah dari awal sampai habis. So, soalan A. Soalnya soalan B, terangkan ciri-ciri pelembagaan Malayan Union, lapan markah. So, sini terangkan maknanya kamu kena bagi fakta sama huraian lah tentang ciri-ciri pelembagaan Malayan Union. So, kita tengoklah dia punya skema. So, ciri-ciri Malayan Union ada berapa ni? So, ciri-ciri Malayan Union pelembagaannya tu ada enam yang jadi kita tengok dulu yang pertama. Yang pertama ialah kesatuan. Dari segi aspek kesatuan, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri-negeri selat tu akan disatukan di bawah satu unit pentadbiran, kecuali Singapura. Kemudian dari segi Raja-Raja Melayu, apa tu? Dari segi Raja-Raja Melayu, Sultan ni dia akan jadi ahli majlis Raja-Raja Melayu dan hanya membincangkan soal agama Islam dan ada istri-istri Melayu. Dari sini Sultan ni dia sudah lost kuasanya lah dalam bidang ekonomi, pedagangan, apa semua tuasab semua abritish sudah ambil alih. Kemudian dari segi ketua pentadbir, kalau Malayan Union dilaksanakan, Governor British akan mengetuai ketua pentadbiran Malayan Union dan Governor yang mengetuai Malayan Union itu akan dilantik oleh Ratu England. Seterusnya, pembentukan majlis eksekutif. Hari itu ada kan kita bincang, ada majlis dalam Malayan Union akan ada majlis eksekutif dan majlis perundangan. So, dua-dua majlis ni dia akan berada di bawah kawalan pesuruh jaya tinggi British. Kemudian kewarganegaraan. Kewarganegaraan kitaulah melalui prinsip Jus Soli di mana Jus Soli ni kewarganegaraan mengikut tempat lahir. Lepas tu, prinsip Jus Soli ni dia akan jadi asas pada kewarganegaraan Malayan Union. Seterusnya, ada syarat menjadi warganegara. Akhirnya yang kita tahu lah yang bermastautin. Satu yang dari segi dia, satu dia sama ada dia dilahirkan di Tanah Melayu atau Singapura. Kemudian kedua, dia berumur 18 tahun ke atas dan dia sudah bermastautin daripada 10 hingga 15 tahun. Terus itu bagi kanak-kanak yang bawa 18 tahun, kalau ibu bapaknya merupakan warganegara, maka anaknya pun warganegara. Jadi pilihlah 8, mana-mana 8 itu dapat 1. So kalau contoh lah, kalau kamu pilih 4, 4 fakta, kemudian 4 huraian, dapat 8 markah. Yang paling bagus kasih lebih-lebih lah. Biar lebih, jangan kurang. Jadi kalau ada salah, 1, tak lost, terus tak hangus markah. Di sini, C. Andaikan Anda pemimpin semasa pelaksanaan Malayan Union, berikan syur untuk membuat penambahbaikan terhadap Malayan Union supaya diterima oleh rakyat. Oke, so kita tahu kalau yang masa kita belajar sejarah tahun lalu, masa 2020 kita belajar sejarah, tidak tahu masa Malayan Union ini dibentangkan kepada rakyat. Masa itu, Raja-Raja Melayu dengan rakyat-rakyat menentang. Sebab, apa itu, yang satu, kalau Malayan Union dilaksanakan, Raja kehilangan kuasa, apa semua itu. Jadi soalan ini dia minta buat penambahbaikan, dekat Malayan Union itu, saya boleh diterima orang. Jadi kita tengoklah, jatuhnya saya menghasilkan mana. So, ini macam biasa. Dia ada aras-arasnya, tapi kita akan tengok aras keempat, ya, sebab kita kelas depan. So, kalau kelas depan labelnya inilah, kita mau tulis markah tujuh hingga lapan. Jadi di sini kita boleh tengok, contohnya, pertama, Malayan Union harus berhasilkan tradisi kesultanan atau kerajaan Melayu, kemudian mengekalkan kuasa-kuasa negara, raja Melayu, supaya ketua negara, betul lah. Sebab kan dorang itu kan, Malayan Union dorang melaksanakan di tanah Melayu. Jadi ada raja-raja Melayu, pak raja-raja Melayu lah jadi pemimpin. Bukannya agak beda dari British yang dilantik oleh England. Sebenarnya raja perlu ada kuasa tinggi, ya, betul. Sebab raja, kalau dia, kalau raja ada kuasa dalam agama Islam dengan adat-adat Melayu saja, tak boleh lah. Itu kan tanah Melayu. Jadi biarlah orang, raja-raja Melayu yang ada kuasa dalam semua bidang, bukannya British. Khususnya ditentukan oleh kelembagaan. Kemudian Malayan Union melibatkan seluruh tanah Melayu. Mengekalkan kedudukan istimewa penduduk asal. Ini, kaum boleh mention pasal Jus Soli lah. Kalau Jus Soli itu dilaksanakan, kiranya kedudukan istimewa orang Melayu tidak spesial sebab orang luar. Barang perlu, hanya perlu berhijrah, tinggal di sini saja dalam lingkungan 15 tahun dan boleh saja di warga negara. Kemudian, unsur tradisi dimaksudkan, eh, dimasukkan dalam perlembagaan. Jadi contohnya, macam ada-ada adat Melayu, kita masukkan dalam perlembagaan. Kemudian syarat keluarga negara yang ketat, kebolehan berbahasa Melayu, mengahami adat istiadat Melayu setiap terhadap perajaran negara. Ini adalah contoh-contoh jawabannya lah yang kamu boleh pakai. Kalau ada jawaban sendiri pun boleh. Yang penting, dia mendapati ciri-ciri yang ini, kriterianya ini. Itu lima sih. pergi soalan enam. Soalan enam. Sistem ahli telah dilaksanakan di negara kita dari bulan April 1951 hingga Jun 1955. Jadi soalan ini, kalau tengok ayat rangsangannya, the highlight-nya sini ialah sistem ahli. So, kalau sistem ahli ini, kamu boleh cari dekat dalam bab 7 tingkatan 4. Di situ ada cerita semua pasal apa itu sistem ahli, apa ciri-cirinya, siapa yang terlibat. Kamu boleh baca lah di situ. So, soalannya E. Mengapakah ciri sistem ahli diperkenalkan empat markah? So, jawaban kamu ini simple, tapi dia akan ada detail sikit juga, kena kurailah. Jadi maksudnya, apakah sebab-sebab sistem ahli itu diperkenalkan? Jadi ini adalah contohnya. Sini contoh-contoh sebabnya inilah. Pertama, ialah dasar dikolonisasi British lepas Perang Dunia Kedua. Kedua, langkah berkerajaan sendiri kepada tanah jajahan. Ketiga, kekurangan pekawai tempatan dalam kerajaan. So, dorang makanan itu wujudlah sistem ahli supaya lagi banyak pekawai tempatan dalam kerajaan. Keempat, melambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan. Kelima, melatih penduduk tempatan terbir negara. Keenam, menyediakan tanah melayu ke arah kemerdekaan. So, mana-mana empat boleh dapat empat markah. Sebenarnya, huraikan ciri-ciri sistem ahli. So, kita tahu sistem ahli ini dia ada ciri-cirinya yang tersendiri. Jadi, di sini kita ceritalah apa ciri-ciri sistem ahli. So, inilah yang antara ciri-cirinya itu ada lima ciri-cirinya. Yang pertama, satu anggotanya bergerak ahli. Jadi, ahli sistem ahli ini, ahli kepada sistem ahli ini, dia bertaraf menteri. Maksudnya, dia punya level itu level menteri lah. Kemudian, setiap ahli ini, dia berperanan untuk menjaga portfolio yang ada jabatan dan agensi kerajaan. Kemudian yang kedua, ahlinya akan dilantik dengan keseluruh jahit tinggi British, tapi dengan syarat masih ada persetujuan madalis raja-raja. Kemudian, ketiga, ahli bertanggung jawab mencadangkan undang-undang berkaitan dengan jabatannya. Maksudnya, ahli di dalam sistem ahli ini, dorang kena mencadangkan undang-undang lah. Dorang akan ada jambatan, dibugaskan di jabatan sendiri dan dorang akan mencadangkan undang-undang dengan jabatan dorang itu untuk dibentangkan dalam MPP-MPP ini macam dorang punya mesyuarat lah. Nanti kamu boleh baca di buku triks. Keempat, ahli akan diletakkan di bawah kuasa pesul jahit tinggi sebab masa itu, dia dibawa dia dibawa penyelarasan British lagi kan. Jadi, dia akan diletak di bawah kuasa pesul jahit tinggi British. Terusnya, ada satu sistem kabinet bayangan dan dalam sistem kabinet bayangan ini ada beberapa pegawai tadbir dan tugas masyarakat. So, ada 8 markah, pilihlah mana-mana 8 itu dapatlah 8 markah. Itu soalan B. Ketiga, C. So, C. Sekiranya anda terpilih sebagai ahli pelajaran dah semasa pelaksanaan sistem ahli, apakah usaha-usaha yang akan anda lakukan demi meningkatkan muka pendidikan masyarakat tempatan? So, kita highlight di sini, anda terpilih sebagai ahli pelajaran semasa sistem pendidikan ahli. So, kalau kamu jadi ahli pelajaran, maksudnya kamu berada di jawab bawah jawabatan pendidikan. Jadi, maknanya tugas-tugas kamu itu akan semua berkaitan dengan pendidikan. Tidak ada lain. Terusnya, apakah usaha-usaha untuk meningkatkan muka pendidikan masyarakat tempatan? Maknanya, kamu adalah ahli pelajaran. And then, peranan kamu di sini, dia soalan itu minta, kamu kena bagi cadangan untuk meningkatkan untuk pendidikan. Jadi, kalau kita perhatikan, tadi kan dalam soalan B, dalam ahli-ahlinya itu, dia kena mencadangkan undang-undang. Maksudnya, di sini ini contohnya, kononnya lah. Kamu yang mencadangkan undang-undang kamu sendiri untuk meningkatkan untuk pendidikan. Macam bagi cadangan kamu lah. So, ini soalannya. Kita tengok arah sempat ini. Yang pertama di sini, kamu boleh untuk meningkatkan untuk pendidikan, pertama, kamu boleh mendengar keluhan atau cadangan rakyat. Mungkin kamu boleh mengedarkan borang survey. Anda pasti lupa sudah apa namanya. Kamu boleh edarkan di isalah ataupun borang. Ada satu borang keadaan. Tidak ingat sudah. Macam edar borang lah. Kemudian rakyat boleh mengungkalkan cadangan ataupun keluhan dorang di situ. Kemudian seterusnya, melayani rakyat dengan mesra. Kemudian menjadi penghubung antara rakyat dan kerajaan. Terima membawa permasalahan eh, tempat membawa permasalahan atau cadangan rakyat ke dalam mesyuarat. Seterusnya, meminta British membaiki kemudahan pendidikan. Kemudian, perkenalkan sistem pendidikan terbaik. Membina lebih banyak sekolah atau institusi pendidikan. Memastikan semua rakyat mendapat mendidikan. Bina lagi banyak pesatatian guru. Menjelaskan penggunaan sekolah pelajaran yang standard. Guna bahasa pengantar yang sama. penggunaan yang baik membina generasi cember lelah. So, inilah contoh-contohnya yang kamu boleh guna pakai dalam jawapan kamu. Boleh tengok dulu sekejap. Inilah contoh-contohnya. So, sini kalau apa itu dia sesuai dengan cip-cip ini bolehlah dapat antara 7 hingga 8 markah. And pastikan ingat soal yang hebat mesti buat inference. Kalau tidak boleh buat inference yang secara keseluruhan itu boleh juga setiap satu peranggan itu ada inference-inference special. Soalan tujuh. Aklumat berikut berkaitan dengan Pelembagaan Malaysia. Jadi, di sini Pelembagaan Malaysia diperkenalkan pada 16 September 1963 mengandungi 185 perkara. So, dia sebut Pelembagaan Malaysia. Maka di sini soalannya dia akan tanya pasal Pelembagaan Malaysia lah. Ada lain lagi. So, eh apakah yang anda faham tentang Pelembagaan 4 markah jadi ceritalah Pelembagaan ni apa yang kamu faham apa yang ada dalam Pelembagaan. So, kita tengok dia punya skim. Sini. So, kalau cerit dari 4 berdasarkan kutik dari yang kita tahu pertama Pelembagaan ni dia dokumen undang-undang yang bertulis. Kemudian Pelembagaan dia akan jadi teras kepada sistem pentadbiran negara dan berperanan sebagai panduan tinggi negara. Selain itu daripada Pelembagaan ni pun sistem pemerintahan negara menjadikan Perlembagaan tu sebagai dia punya panduan. And then Pelembagaan kita tahu ada siri tradisional dengan trading modern kemudian diperlukan untuk perstabilan dan kemajuan negara. Jadi, mana-mana 4 boleh dapat 4 markah. Soalan B Puraikan ciri-ciri modern yang terdapat dalam Pelembagaan Persekutuan. So, hari itu kita sudah Okay, so tadi dalam soalan ni dia ada kita dah bagitahu kan ciri-ciri modern dengan ciri-ciri tradisional. So, Pelembagaan ada dua ciri-ciri pertama dari ciri modern kedua tradisional. So, di sini kamu hurailah ciri-ciri modernnya jangan terkeliru dengan ciri tradisional. So, kalau ciri-ciri modern yang pertama kita ada dari segi kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni dia akan dibagi kuasa dalam bidang tertentu. Kemudian Sarawak dan Sabah dapat kuasa otonomi selepas menentukan Malaysia. Okay. Seterusnya, sistem demokrasi berparlimen ni terlibat dalam pelembagaan. Kita tahu sistem demokrasi berparlimen ni dia dia merupakan apa tu macam inspirasi atau boleh kita cakap asal-usulnya ni daripada pelaksanaan pilihan laya umum pada senjata 55 ni. Jadi, pilihan laya ni bertujuannya kita mau bagi kepeluang kepada rakyat untuk memilih wakil pemimpin untuk melubuhkan kerajaan. Jadi, dalam sistem demokrasi berparlimen ada suruhan jaya pilihan laya yang akan ditubuhkan supaya pilihan laya itu berlaku secara adil. Dan SPR ni dia bertanggung jawab untuk menjalankan pilihan laya. Maksudnya, apa-apa aktiviti pilihan laya dia akan handle. Dan dia, kita ada dua. Satu, pilihan laya persekutuan satu, pilihan laya negeri. Kalau persekutuan kita mau pilih wakil kerajaan persekutuan. Kalau negeri kita mau pilih wakil untuk membentuk kerajaan negeri. Pilihan laya persekutuan ni yang macam yang kita buat yang dibuat lima tahun sekali itulah untuk tukar Perdana Menteri itu. Kalau kerajaan negeri ni yang macam pilihan laya negeri Melaka, PRN Sabah tu, itulah contoh pilihan laya negeri. Kemudian, dari segi keluarga negaraan. Keluarga negaraan persekutuan diperkenalkan pada tahun 1948. Rakyat ni pada awalnya dikategorikan sebagai rakyat kerajaan dan rakyat British. Tapi, lepas ada keluarga negara persekutuan ni, taraf keluarga negaraan yang sama diberikan kepada rakyat kemerdekaan dan kebentukan Malaysia. soalan C. Soalan C. ialah soalan hebat pada pandangan anda merupakan perlembagaan penting kepada negara kita. So, maksudnya dalam soalan ni kamu kena bagi kepentingan perlembagaan tu kepada negara kita. Apa kebaikan ni? Di sini kita tengok. Okay. Salah satu kepentingan perlembagaan kepada negara ialah menjadi paduan kepada pemerintahan. sebab kalau kita pemerintah tanpa ada panduan ni tak boleh juga lah sebab tidak takut nanti jadi kucar kacir pula sebab benda kita belajar tu mesti ada panduannya. Kemudian kedua ada pemimpin negara untuk memperoleh panduan untuk menentukan halal tujuh pentadbiran negara. Ini betul sebab bila kita ada perlembagaan pemerintah kita pun dia boleh nampak halal tujuh negara pentadbiran kita tu. Lepas tu mengelakkan pemimpin negara menyalah gunakan kuasa seperti rasuah atau pecah amanah ini pun betul sebab pelembagaan itu dia berperanan sebagai undang-undang jadi kita tahu dalam Malaysia kita ada sistem pada pelembagaan so pemimpin kita ni pun kalau bila ada pelembagaan dorang tidak akan suka-suka guna kuasa dorang itu suka-suka hatilah jadi tidak ada isu berat sebelah semua pecah amanah kemudian menjamin dasar pemerintah kejujuran serta kelisinan pentadbiran sebuah kerajaan menggabin kestabilan politik memastikan setia rakyat tidak boleh bahagi rakyat semangat patriotisme yang tinggi kamu boleh cita kalau semangat patriotisme yang tinggi ini inilah bila kita matui pelembagaan kita dapat memiliki semangat patriotisme sebab kita patuh pada undang-undang negara kemudian menjaga nama baik dan keamanan negara negara kita dihormati pada peringkat dunia ini pentasnya ini adalah contoh inference bila ada pelembagaan makanya negara kita akan dihormati pada peringkat dunia ini inference itulah soalan bujus pemarkah bagilah 8 8 isi jawapan 8 ini dia punya perangsangan so bila tidak ada perangsangan teruslah pergi soalan A coba faham apa konteks soalan A soalan A dia tanya apakah yang Anda faham dengan konsep perpaduan kaum so disini kamu kena cerita perpaduan kaum ini pasal apa apa yang kamu faham so kita pergi kepada skemanya oke oke so kalau perpaduan kaum ini kita tahu dia melibatkan rakyat yang berasal daripada pegawai eh pelbagai etnik agama dan wilayah maaf kemudian kedua kalau ada perpaduan ini pun maksudnya hidup kita ini aman lah sepertinya bersatu hidup kita aman dalam masyarakat yang bersatu kemudian memberi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan kemudian dia berlandaskan perlembangan persekutuan dan perpandukan buku negara so mana-mana empat dapat lantap maka soalan B pentadbiran British menyebabkan pemisahan kaum dari segi kelihatan ekonomi dan pertempatan jelaskan maksudnya kamu kena jelaskan apa yang apa yang berlaku dalam pentadbiran British ini sehingga menyebabkan pemisahan kaum ini berlaku kita tengok skemanya ini pertama masa itu masa British salah satu penyebab berlakunya pemisahan kaum semasa pentadbiran British ini adalah seperti ini dasar British ini dia mengutamakan ekonomi dengan membawa masuk pekerja dari peluar kalau pekerja dari luar ini kebanyakannya mereka sanggup bayar mula mungkin kosnya rendah so macam ini pekerja dari India bekerja dalam peladangan getah China China bekerja dalam bidang perlombongan dan perniagaan Mumi Putra dibiarkan bekerja kegiatan ekonomi tradisional jadi dia tahu inilah wujudnya kegiatan ekonomi yang berbeza mengikut kaum jadi kesannya pemisahan dari segi pertempatan contohnya macam orang China tinggal di kawasan lombong dan bandar orang India di estate orang Melayu di kampung kampung-kampung nelayan terhatikan itulah contohnya untuk soalan 8B soalan C bagaimanakah perpaduan memberi sembangan kepada kemajuan negara 8 markah so soalnya bagaimana jadi kamu kena tunjukkan cara-cara perpaduan ini memajukan negara soalan untuk soalan 8C Bila ada perpaduan dia akan wujudkan kestabilan politik jadi bila politik stabil ini pemimpin-pemimpin politik pun tidak akan berbalak pemainan pun tidak akan kecara kasir jadi keamanan negara pun terjamin kemudian apabila ada perpaduan rakyat ini bebas menjalankan aktiviti ekonomi jadi kesannya pendapatan rakyat itu meningkat kemudian keadaan kemiskinan pun dapat dikurangkan dan taraf hidup pun dapat ditingkatkan bila pendapatan meningkat dari kemiskinan kurang bila keadaan kemiskinan kurang taraf hidup pun meningkat seterusnya keharmonian hidup berakhir dapat diwujudkan sebab bersatu padu kemudian perpaduan membawa kepala politik ekonomi politik stabil ekonomi bertambah maksimum aku rasa ini dia punya influence kali ini sebab disini dia sebut politik disini ada ekonomi jadi ini mungkin influence nyala nih jadi untuk dapat 78 marka kamu kena ada influence boleh ambil ini sebagai influence soalan 9 soalan terakhir 9 pertubuhan bangsa bangsa bersatu ditamat dan ditubuhkan selepas tamat perang dunia kedua pada tahun 1945 jadi kita tengok soalan ini dia tanya akan tanya pasal pertubuhan bangsa bangsa bersatu jadi E nyatakan matlamat penubuhan TBB so nyatakan kalau dalam soalan esay dia minta nyatakan kamu kena jawab dalam ayat penuh berbeza dengan dalam soalan struktur dia akan bagi ruangan kan macam roman 1 roman 1 begitu roman 2 begitu garisannya tapi kalau soalan esay dia minta nyatakan kamu kena jawab dalam ayat penuh contohnya matlamat penubuhan TBB adalah satu jawaban selain itu kena jawab dalam ayat penuh so 9E ini adalah contoh matlamat matlamat penubuhan bangsa-bangsa bersatu antaranya kita mau menegakkan hak asasi manusia kedua pencapaian taraf hidup manusia tanpa membezakan kaum jantina bahasa agama seterusnya konsep menghormati kedaulatan wilayah lain tidak campur tangan dalam urusan hal ehwal negara lain menjamin keamanan dunia menjamin keselamatan dunia mengelakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota eh menggalakkan mengelakkan menggalakkan hubungan berbaik-baik antara negara anggota maaf bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa pusat mengharmonikan pindakan negara-negara anggota nah inilah contoh matlamat pengubahan PDD khususnya soalan D jelaskan sumbangan Malaysia dalam misi pengaman melalui pertumbuhan di atas so kita tahu Malaysia PDD ini dia ada beberapa misi pengaman dan Malaysia pun ada juga menyumbang dalam misi pengaman diorang ini kita akan ceritalah dalam soalan ini kita akan bagitahu sumbangan Malaysia ini dalam pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu melalui misi pengaman diorang so kita tengoklah yang pertama kita ada di Bosnia dengan Herzegovina yang satu ada di Malaysia terlibat dalam United Nations Protection Force dari 1992 hingga 1995 kedua kita ada menyumbang juga di Lubna yaitu UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon dari 2007 sampai sekarang ketiga Ethiopia masa itu ada ANMI ini inilah ini daripada tahun 2000 hingga 2008 kemudian Kongo masa itu ada United Nations Operation Indo-Kongo dari 1960 hingga 1964 kemudian inilah contoh-contohnya dan seterusnya lah ada banyak so maksudnya di sini kamu bagi tahu lah Malaysia ini terlibat sumbangan Malaysia ini ada di kawasan mana lepas itu dia terlibat dalam apa dari tahun berapa sampai tahun berapa jadi kamu untuk dapat 8 marka ini bagilah 8 ataupun lebih supaya kamu boleh dapat ini lah marka full itu untuk soalan 9 C soalan K Anda sebagai ketua kerajaan cadangkan langkah-langkah untuk mengelakkan perang dunia seterusnya so andaikan untuk soalan sini kamu kena andaikan kamu itu adalah ketua kerajaan paling basic andaikanlah kamu itu macam Perdana Menteri Malaysia jadi sebagai Perdana Menteri Malaysia apa yang kamu boleh buat supaya perang dunia ini tidak berlaku lagi so 8 marka kamu kemukakanlah cadangan kamu jadi ini contohnya inilah contoh-contohnya pertama kamu bersahabat dengan semua negara kamu berkawanlah dengan semua negara buat hubungan perdagangan menggalakkan pelancongan antara negara-negara jiran kemudian menghormati negara lain ini boleh kamu mendidik rakyat kamu supaya menghormati negara lain macam terutamanya di social media kamu kena bagitahulah rakyat kamu supaya hormat dengan adat budaya resam negara lain bukan di ejek-ejek bukan di pelekehkan kemudian tidak mencampuri urusan negara lain contohnya macam kalau dari segi hal pentadbiran kita jangan sibuk supaya dapat mengelakkan peperangan elakkan juga campur tangan asing adil kepada semua negara kalau macam ini janganlah macam contoh dekat negara A contohnya kamu sahabat negara A B sini diorang berkawan kamu ni negara A so janganlah kamu bagi layanan yang bagus dekat negara B sejak negara C pun mesti tidak dilayan bagus-bagus ok kamu boleh menyokong usaha-usaha keamanan ini contohnya macam tadilah kamu boleh ambil tadi yang sumbangan Malaysia dalam PBB itu kamu boleh masukkan di sini menyokong usaha-usaha keamanan yang dilaksanakan contohnya Malaysia telah tumpul sumbangan dalam Mishidi Kongo tadi boleh juga kemudian mengamalkan prinsip berkecuali yang ini macam yang Tunku Abdul Razak buat masa yang kita punya apa itu dipanggil kita punya dasar mula-mula itu kan pro-barat tapi lepas masa Tunku Abdul Razak ambil itu kita amalkan prinsip berkecuali di mana kita layan semua negara itu sama rata tidak sudah pro-barat khususnya menjalin hubungan diplomatik ini buat hubungan persahabatan hubungan pendagangankah ekonomi membantu negara yang memerlukan contohnya kita boleh menawarkan bantuan kepada negara-negara miskin contohnya macam boleh ambil yang aman palestin misi aman palestin boleh kasih masuk di sini sebagai contoh mengelakkan kelombaan senjata berpegang pada nilai sejagat menentang penggunaan senjata nuklear menyokong keputusan TGB jadi contoh-contoh jawapan untuk sembilan C aras empat senang tak jawapannya kalau pandai olah jadi itulah soalan sembilan makanan itu tamatlah perbincangan trial sejarah kedai 2021 kertas 2 sebelum kita kasih habis ada soalankah kalau saya tiada yang lain tiada semua faham dan paham jadi itu sahaja menang hari ini sekian terima kasih mantap 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 terima 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 kasih.